Intro Memanfaatkan kekayaan alam dengan membuat sejumlah produk nilai guna menjadi salah satu cara yang banyak menginspirasi anak bangsa. Contohnya, berbagai barang ini, FEMS. Mulai dari toples, teko, keranjang, lampu hias, sampai dengan lukisan kaligrafi. Siapa sangka, dibalik bentuk dan fungsinya yang ciamik, kerajinan ini dibuat dari bambu, FEMS. Sebagai jenis tanaman liar yang mudah ditemukan, bambu sudah dimanfaatkan manusia sejak dulu. Berada di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pembuatan produk bambu ini tergabung dalam kelompok usaha bernama Wana Sejahtera Gelongo. Produksi kerajinan bambu ini sudah ada dari tahun 2017 lalu, berawal dari hobis kelompok warga dalam dunia kreatif hingga timbul ide untuk fokus dalam produksi secara berkala. Pemilihan media bambu sebagai bahan dasar mengingat Kecamatan Wanasari adalah salah satu lokasi dengan pasokan bambu yang cukup banyak. Jenis bambu yang digunakan yaitu bambu hitam dan apus. Jenis ini memiliki kualitas baik, tebal, dan tahan akan rayap. Dari sejumlah pilihan produk bambu, teknik anyaman masih mendominasi seperti pembuatan toples bambu ini, FEMS. Dimulai dengan pembuatan kerangka toples. Bahan kerangka dibuat dari bambu dengan ketebalan tertentu yang berfungsi untuk membuat bentuk toples presisi. Lanjut dengan menyiapkan bahan anyaman dari proses sayatan tipis pada bagian permukaan bambu. Teknik ini membutuhkan skill tinggi untuk menghasilkan sayatan bambu dengan ketebalan yang sama. Setelah kerangka selesai, lanjut dengan mengaplikasikan anyaman sampai toples terbentuk. Rapikan tiap sisi toples. Untuk produk lukisan bambu, menggunakan teknik pahat seperti ini, FEMS. Mengandalkan sebuah pisau, bagian permukaan bambu kemudian diukir menjadi berbagai macam gambar. Sebelum diukir, tempelkan pola karakter dari kertas yang akan dibuat, FEMS. Setelah itu, ukir permukaan bambu mengikuti garis gambar yang ada. Pengukiran nggak bisa sembarangan, FEMS. Ada beberapa tahap untuk membuat gambar sempurna. Satu buah ukiran bambu ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja. Dalam sebulan, tempat ini bisa menghasilkan sekitar 200 produk. FEMS, produk berbahan bambu selama ini kerap dipandang sebelah mata. Padahal jika dibuat dengan mengadepankan seni yang tinggi, multiguna dan berbeda. Bukan tidak mungkin, FEMS, kerajinan bambu bisa menembus pasar internasional. Seperti sejumlah UMKM yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang bisa mendistribusikan produk bambu mereka sampai ke Amerika Serikat, Fiji dan sejumlah negara Eropa lainnya. Produk kerajinan bambu ini sudah dikirim ke seluruh wilayah Jawa Tengah, FEMS. Harga satu produk bervariasi mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp5.000.000 tergantung dari besar kecil dan kerumitan produk.